Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Siswa-siswi SMP Alhuda Kelas 7 Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dan keluarga Selalu dalam keadaan sehat Amin amin ya robbal alamin Bertemu kembali dengan saya Ibu Nurul Asikin Dalam pendidikan karakter Pertemuan ketiga Ya oke Sebelum kita mulai Untuk materi kita hari ini Pendidikan karakter Nah kita berdoa dulu Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat buat kalian Bismillahirrohmanirrohim Rodi itu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabi ya warusula Robbi zidni ilma warzubni fahma Amin amin ya robbal alamin Ini adalah pertemuan ketiga kita Dalam pendidikan karakter Dulu yang pertama Kita sudah belajar bersama Tentang apa itu pimpinan konseling Dan apa itu pendidikan karakter Kemudian di pertemuan kedua Itu kita sudah belajar Contoh-contoh-contoh Penerapan pendidikan karakter Dalam kehidupan sehari-hari Kalau kalian mengikuti Pasti kalian akan Langsung paham dan tidak bingung Untuk yang tidak mengikuti Itu nanti kalian bisa melihat lagi videonya Kalau kalian mau Silahkan lihat kembali Biar nyambung ya Dengan materi kita hari ini Langsung saja Materi kita hari ini Kita belajar bersama Tentang pembentukan karakter Melalui pembiasaan-pembiasaan Pembiasaan di SMP Alhuda Yang kemarin Saya sudah menjelaskan Contoh penerapan pendidikan karakter itu Ada di tiga lingkungan Yang pertama Keluarga Sekolah Dan masyarakat Nah ini kita masuk Ke Sekolah Jadi Pembiasaan-pembiasaan Bagaimana sih Yang ada di Sekolah kita SMP Alhuda Kota Kediri Yang bisa membentuk Karakter kita Langsung saja Kita mulai Nah ini Sebelumnya Saya akan menjelaskan Apa itu Pembiasaan Ya Mungkin kalian bertanya Pembiasaan itu apa Sesuatu yang dilakukan Secara rutin Dan terus-menerus Akan Agar menjadi Sebuah kebiasaan Jadi Penanaman karakter itu Harus dibiasakan Dan diamalkan Secara berulang-ulang Agar menjadi Kebiasaan Dan terbentuk Karakter yang sesuai Yang kamu Inginkan Jadi apa yang Kalian lakukan Apa yang kalian Ulang-ulang Setiap harinya Itu akan Membentuk karakter kalian Kalau kalian memilih Karakter yang buruk Maka yang terjadi Yaitu Yang terbentuk Dalam diri kalian Adalah karakter yang Buruk Begitu juga dengan Karakter yang baik Otomatis yang terbentuk Adalah Karakter yang Baik Kayak gitu ya Paham ya Nah ini Pembiasaan-pembiasaan Atau kegiatan Pembiasaan Yang ada di sekolah Kita adalah Ada Empat poin ya Ada kegiatan rutin Insidental Atau spontanitas Ini saya jelaskan sekalian Kegiatan rutin Adalah kegiatan yang dilakukan Secara terus-menerus Di sekolah Kita melakukannya Terus-menerus Tujuannya adalah Untuk membiasakan siswa Melakukan Hal itu Dengan Baik Nanti contohnya Di belakang Yang kedua Kegiatan insidental Atau spontanitas Kegiatan Yang dapat dilakukan Tanpa dibatasi oleh Waktu, tempat, dan ruang Tujuannya adalah Memberikan Pendidikan secara Spontan Terutama Dalam Membiasakan Bersikap Sopan santun Dan Hal-hal terpuji lainnya Lalu Yang ketiga Ada kegiatan Terprogram Dan yang keempat Ada kegiatan Keteladanan Nanti langsung saja Ke contohnya Biar langsung paham Oke Lanjut Yang pertama Kegiatan rutin Di situ Ada setiap hari Awal masuk Pelajaran Kita berdoa bersama Dan membaca yasin Ini nanti Akan berlaku Ketika kita Sudah tatap muka Tetapi Untuk Yang berdoa Hal ini Sudah Selalu Kalian lakukan Meskipun Pembelajarannya Masih online Gitu ya Karena Tadi juga Kita sudah Berdoa bersama Seperti itu Contohnya Lalu Yang kedua Ada Melaksanakan Sholat Dhuha Jadi Kita itu Setiap hari Selasa Untuk kelas 7 Rabu Untuk kelas 8 Dan Kamis Untuk kelas 9 Itu setiap Jam keempat Itu kita Selalu Melaksanakan Sholat Dhuha Bersama-sama Di masjid Lalu Selanjutnya Juga ada Setiap hari Senin Sampai Dengan hari Kamis Kita Melaksanakan Sholat Dhuhur Berjamaah Bersama-sama Itu semua Kita lakukan Setiap harinya Kalau sudah Tatap muka Jadi kalian Biar tahu Untuk yang kelas 7 Karena kalian Belum pernah Sama sekali Masuk Terus Yang keempat Ada Setiap hari Akhir pelajaran Selalu Membaca Doa bersama-sama Yaitu Doa Bismillahirrahmanirrahim Wal asri Innal insana Lafi khusrin Illa Illa Lathina amanu Wa amilu Solihati Watawasobil Hak Watawasobis Soberla Itu juga Rutin dibaca Setiap akhir Pelajaran Yang kelima Setiap hari Jumat Memberikan infak Seikhlasnya Nanti oleh Petugas dari OSIS Kakak-kakak kalian Atau teman-teman Kalian dari OSIS Itu Kalau hari Jumat Akan masuk Ke kelas-kelas Kalian Untuk Mengambil Infak kalian Kemudian Disetorkan Ke TU Gunanya Untuk apa Nanti Uang itu Akan Biasanya Digunakan Untuk Membantu Teman-teman Kita Kalau ada Yang sakit Atau Ada keluarganya Yang meninggal Atau Apa ya Ada Masalah Dalam hal Tembayaran Atau Seperti itu Yang sangat-sangat Membutuhkan Nanti Akan Kalian Bantu Dengan Hasil Infak Yang sudah Kalian Kumpulkan Gitu ya Yang selanjutnya Di minggu Kedua Dan Keempat Itu Siswa Membersihkan Kelas Dan Lingkungan Bersama-sama Jadi Kita Kerja Bakti Bersama Bapak Ibu Guru Membersihkan Lingkungan Sekolah Itu Dilakukan Secara Rutin Minggu Kedua Dan Keempat Selanjutnya Nah Ini Kita Sudah Masuk Ke Kegiatan Insidental Atau Spontanitas Yang Pertama Membiasakan Mengucapkan Salam Dan Bersalaman Kepada Guru Karyawan Teman Hal itu Yang Kita Lakukan Saya Contohkan Disitu Ada Kegiatan Salam Pagi Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Bulan Yang Kemarin Itu Jadi Ketika Pagi Siswa Datang Selalu Bersalaman Atau Selalu Disambut Oleh Bapak Ibu Guru Di Gerbang Sekolah Selanjutnya Menanamkan Bersikap Sopan Santun Ketika Berbicara Dengan Bapak Ibu Guru Bertemu Cara Ngomong Itu Kita Harus Bersikap Sopan Nanti Akan Diajari Dengan Cara Apa Ketika Saman Tidak Sopan Atau Gimana Nanti Akan Ditegur Oleh Bapak Ibu Guru Untuk Diarah Dan Selanjutnya Membiasakan Membiasakan Membuang Sampah Pada Tempatnya Hal Itu Terdapat Di Tata Tertib Mungkin Kalian Dulu Waktu Dijelaskan Waktu Pendaftaran Sudah Diingatkan Disitu Juga Ada Poinnya Untuk Mereka Yang Membuang Sampah Sembarangan Lalu Ada Membiasakan Antri Ketika Berwudu Ketika Jajan Di Kantin Dan Selanjutnya Membiasakan Menghargai Pendapat Orang Lain Nah Disitu Saya Contohkan Penerapannya Ketika Kita Mengadakan Kegiatan Belajar Mengajar Jadi Bapak Ibu Guru Akan Memberikan Kesempatan Kalian Untuk Berbicara Untuk Mengeluarkan Pendapat Jadi Kalau Samean Diberi Kesempatan Untuk Berbicara Ya Berbicara Jadi Jangan Ketika Ditanya Siapa Yang Pengen Tanya Siapa Yang Mau Berpendapat Terus Diam Saja Akhirnya Tidak Ada Yang Ngomong Sama Sekali Itu Waktunya Apa Sayang Sekali Waktunya Itu Karena Kesempatan Kalian Untuk Menunjukkan Siapa Kalian Melatih Percaya Diri Itu Kalau Seperti Itu Dimanfaatkan Dengan Baik Selanjutnya Membiasakan Meminta Izin Masuk Atau Keluar Kelas Atau Ruangan Ini Nanti Ketika Kalian Sudah Dari Kelas Sudah Tata Muka Muka Kalau Mau Keluar Kelas Atau Datangnya Terlambat Kalian Izin Dulu Kepada Bapak Ibu Guru Misalkan Datang Terlambat Itu Nanti Di gerbang Sudah Dapat Tugas Piket Dengan Membawa Apa Seperti Kertas Kecil Yang Isinya Persetujuan Untuk Masuk Dan Untuk Keluar Kelas Atau Misalkan Kalian Mau Izin Keluar Sekolah Ada Keperluan Itu Harus Melewati Guru Piket Memang Dibiasakan Seperti Itu Biar Apa Ya Biar Tertib Kalau Kalian Di Kelas Seenaknya Keluar Tanpa Izin Itu Namanya Nanti Tidak Sopan Selanjutnya Membiasakan Menolong Atau Membantu Orang Lain Sebenarnya Ini Banyak Sekali Contohnya Itu Yang Saya Ambil Itu Contoh Ketika Di Sekolah Ada Kegiatan Kurban Jadi Bapak Ibu Guru Dan Wakil Dari Siswa Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Atau Di Sekitar Rumah Siswa Itu Memberikan Bantuan Langsung Ke Tempatnya Seperti Itu Contohnya Biasanya Juga Ada Kalau Ada Teman Sakit Atau Keluarga Siswa Yang Meninggal Itu Ada Perwakilan Dari Sekolah Untuk Menjenguknya Terus Selanjutnya Membiasakan Menyalurkan Aspirasi Melalui Media Yang Ada Di Sekolah Seperti Mading Dan Kota Curhat BK Mading Itu Sudah Ada Kemarin Memang Setidak Saya Setakan Fotonya Terus Untuk Kota Curhat BK Ini Sebenarnya Layanan BK Yang Kemarin Buka Layanan BK Online Tapi Hanya Ada Beberapa Saja Yang Memanfaatkannya Yang WA Benurul Itu Hanya Beberapa Dan Itu Pun Belum Mengarah Ke Hal-hal Yang Curhat Yang Cerita Tentang Pribadi Itu Masih Sedikit Sekali Yang Mau Mungkin Karena Memang Kalian Belum Terbiasa Nanti Kita Bisa Kertemu Kalau Sudah Tata Muka Selanjutnya Membiasakan Konsultasi Kepada Guru Pembimbing Atau Guru Lain Sesuai Kebutuhan Nah Ini Kalian Ketika Ada Masalah Atau Pengen Konsultasi Kalian Boleh Langsung Datang Ke BK Contohnya Seperti Itu Datang Kemudian Bercerita Atau Jika Kalian Pengen Atau Lebih Cocok Ke Bapak Ibu Guru Siapa Namanya Selain BK Boleh Jadi Kalian Bisa Langsung Konsultasi Kepada Beliaunya Pak Saya Mau Tanya Tentang Ini Saya Mau Konsultasi Tentang Ini Gimana Bapak Bisanya Kapan Nah Seperti Itu Nanti Bisa Kalian Lakukan Kalau Selama Masih Online Ini Kalian Bisa Langsung Chat Lewat WA Yang Sudah Kalian Miliki Atau Sudah Ditayangkan Di Video-video Pembelajaran Selanjutnya Kegiatan Terprogram Yaitu Disitu Ada Melaksanakan Upacara Bendera Dan Setiap Hari Senin Minggu Keempat Dan Hari Hari Besar Lainnya Lalu Sekal Ini Juga Kalian Akan Mengikutinya Nanti Ketika Kalian Ada Di Kelas Delapan Sekal Selanjutnya Setiap Senin Pertama Dan Kedua Kita Melaksanakan Apel Pagi Dan Dilanjutkan Dengan Istiwasa Tahlil Yang Dipimpin Oleh Siswa Itu Contoh Fotonya Kemudian Ada Lagi Ini Masuk Ke Kegiatan Keteladanan Membiasakan Berpakaian Rapi Disitu Saya Ambil Contoh Ketika Kalian Atau Teman-teman Kalian Ada Yang Atributnya Kurang Lengkap Maka Bapak Ibu Guru Di SMPL Huda Akan Sangat Peduli Dengan Itu Kita Akan Membantu Kalian Menjahitkan Nah Itu Disitu Ada Guru BK Dan Bagian Ketertiban Dibantu Oleh Guru Keterampilan Jadi Untuk Membantu Kalian Menjahitkan Atribut Biar Apa Biar Rapi Kalau Dilihat Itu Bagus Kalau Sudah Rapi Bajunya Tidak Oblong Tidak Ada Bed Kalau Dilihat Tidak Sedap Dipandang Nah Itu Lalu Membiasakan Datang Tepat Waktu Nah Dulu Waktu Awal Pelajaran Kita Sudah Membahas Tata Tertib Kalian Mungkin Sudah Ingat Bagaimana Bentuk Hukumannya Seperti Itu Kalau Datang Terlambat Akan Seperti Itu Contohnya Digambar Kalian Lihat Akan Disendirikan Dulu Kemudian Akan Mendapatkan Pembinaan Dari Bagian BK Dan Keter Tipan Membiasakan Berbahasa Dengan Baik Itu Ketika Kita Ngomong Dengan Bapak Ibu Guru Kita Menggunakan Bahasa Kerama Atau Kalau Tidak Bisa Bahasa Indonesia Atau Bahasa Jawa Tetapi Harus Yang Tetap Sopan Kalau Kalian Memakai Bahasa Sehari Hari Harus Tetap Ada Sopan Santunya Kemudian Ada Bahasa Inggris Apa Itu Di programnya Kelas Super Sudah Dibiasakan Nanti Memakai Bahasa Inggris Membiasakan Rajin Membaca Untuk Yang Kelas 7 Ini Sudah Dimulai Ada Kegiatan Literasi Nah Itu Kalian Literasi Diminta Untuk Literasi Itu Adalah Yang Pertama Menumbuhkan Minat Baca Kalian Agar Kalian Biasa Untuk Membaca Jadi Tidak Sekedar Membaca WA Membaca Medsos Dan Lain-lain Tetapi Buku Yang Dibaca Itu Adalah Buku Contohnya Itu Ketika Kalian Datang Terlambat Itu Akan Ada Sanksinya Berupa Itu Jadi Tidak Disuruh Lari-lari Atau Gimana Tapi Kalian Sanksinya Adalah Literasi Kadang Juga Istihosa Membaca Tahlil Dan Lain-lain Untuk Selanjutnya Membiasakan Bersikap Ramah Jika Bertemu Guru Atau Teman Mengucapkan Salam Atau Bersalaman Menyapa Dan Tersenyum Kenapa Kok Harus Ramah Karena Dari Sikap Ramah Itu Akan Menumbuhkan Sikap Saling Menghormati Ya Kalian Ketika Sama Menghormati Orang Lain Maka Orang Lain Pun Akan Juga Menghormati Kalian Selanjutnya Oh Ini Kesimpulannya Kesimpulannya Adalah Ini Sudah Habis Jadi Kegiatan Yang Sudah Benuro Jelaskan Tadi Mulai Kegiatan Rutin Spontanitas Insidental Dan Lain-lain Tadi Akan Samean Pelajari Atau Akan Samean Lakukan Ketika Kita Sudah Tatap Muka Jadi Berdoa Saja Semoga Segera Segera Bisa Tatap Muka Agar Apa Ini Tidak Sekedar Materi Saja Tetapi Langsung Kita Praktikan Bersama Biar Menjadi Sebuah Kebiasaan Baik Ya Jadi itu Kesimpulannya Kebiasaan Yang Berulang Secara Konsisten Akan Membentuk Anda Menjadi Pribadi Persis Seperti Kebiasaan Anda Disitu Saya Contohkan Jika Anda Terbiasa Berbohong Maka Anda Adalah Seorang Pembohong Jika Anda Terbiasa Menolong Maka Anda Adalah Seorang Penolong Ya Kalau Samean Terbiasa Tidak Mengerjakan Tugas Atau Mengikuti KPM Tidak Tepat Waktu Yaitu Yang Akan Membentuk Dalam Yang Akan Terbentuk Ya Yang Akan Terbentuk Dalam Pribadi Kalian Ya Akan Seperti Itu Kalian Akan Menjadi Pribadi Yang Tidak Disiplin Lalai Dengan Tanggung Jawab Seperti Itu Maka Dari Itu Mulai Sekarang Ini Tanyakan Pada Diri Kalian Sendiri Apa Yang Sedang Anda Bentuk Dalam Keseharian Anda Saat Ini Nah Itu Kalian Tanya Pada Diri Sendiri Mau Menjadi Apa Kalian Karakter Apa Yang Ingin Samian Tanamkan Dalam Diri Kalian Itu Tanyakan Pada Diri Anda Sendiri Ya Kalau Kalian Pengen Tetap Seperti Ini Terus Tidak Mau Berubah Sama Sekali Tidak Mau Merubah Kebiasaan Kalian Menjadi Kebiasaan Yang Saja Kalau Suatu Saat Nanti Kalian Tetap Akan Menjadi Pribadi Yang Seperti Itu Ya Tapi Kalau Kalian Pengen Berubah Mulai Dari Sekarang Kapan Lagi Kalau Enggak Sekarang Ya Diubah Jadi Yang Biasanya Mengikuti KBM Tidak Pernah Tepat Waktu Ya Ubah Mulai Besok Ya Berarti Bangun Pagi Kalau Sekarang Ini Sudah Setengah Delapan Bonurun Live Nah Ini Belum Mengikuti Berarti Besok Harus Mulai Merubah Kalau Salmean Mau Kalau Enggak Mau Ya Sudah Terserah Itu Jalan Yang Kalian Tempuh Sendiri Ya Kalau Kalian Pengen Menjadi Pribadi Yang Seperti Itu Tidak Rajin Tidak Disiplin Ya Monggo Silahkan Tapi Nanti Ketika Kalian Sudah Dewasa Yang Terbentuk Ya Seperti Itu Ya Mumpung Kalian Masih SMP Masih Sekarang Gitu Nah Ini Ada Evaluasi Pembelajaran Atau Tugas Tidak Tidak Ada Karena Kita Akan Melalui Itu Kita Akan Ujian Ya Tanggal 30 Sampai Dengan Tanggal 5 Kalian Sudah Ujian Semester Ganjil Disitu Nanti Akan Saya Jelaskan Sedikit Mengenai Kunci Sukses Menghadapi Ujian Ya Untuk Tugas Yang Kemarin Itu Diselesaikan Dulu Yang Pertemuan Dua Untuk Yang Sekarang Tidak Ada Ini Untuk Menghadapi Ujian Bunurul Ada Pesan 6 Poin Tolong Benar-benar Diperhatikan Kunci Sukses Menghadapi Ujian Yang Pertama Adalah Berdoa Ya Yang Kedua Ingat Perjuangan Orang Tua Gitu Penjelasannya Ketika Samaian Bermalas Malasan Pembelajaran Online Bermalas Malasan Tidak Pernah Belajar Atau Tetap Seperti Ini Terus Pagi Tidak Pernah Mengikuti KBM Hanya Absen Saja Yaitu Apakah Kalian Tidak Ingat Sama Perjuangan Orang Tua Kalian Yang Setiap Hari Bekerja Mencarikan Biaya Untuk Kalian Sekolah Untuk Membelikan Paket Data Dan Lain Lain Tetapi Kalian Hanya Enak Enakan Saja Setiap Hari Bermalas Malasan Tidur Itu Ingat Perjuangan Orang Tua Kalau Kalian Pengen Berhasil Dalam Menghadapi Ujian Karena Kenapa Ketika Kalian Ingat Kalian Berarti Akan Tumbuh Dalam Diri Kalian Wah Kasian Orang Tua Saya Yaudah Kalau Gitu Saya Harus Belajar Dengan Rajin Kalian Itu Sebenarnya Sepele Kalian Rajin Belajar Mereka Sudah Sangat Senang Sekali Gitu Ya Bu Nuru Kok Bisa Tahu Itu Karena Orang Tua Kalian Sendiri Yang Ngomong Ke Saya Ketika Kita Bertemu Hal Yang Mayoritas Dibicarakan Orang Tua Seperti Itu Asal Anaknya Rajin Belajar Mereka Sangat Senang Lalu Yang Ketiga Ada Disiplin Dalam Belajar Ini Kaitannya Dengan Kedisi Disiplin Kalian Jadi Hubungannya Dengan Nomor Empat Ini Strategi Manajemen Waktu Kalian Harus Menyisihkan Waktu Untuk Belajar Untuk Sekolah Menyisihkan Waktu Untuk Keluarga Membantu Orang Tua Menyisihkan Waktu Untuk Sejenak Bermain Ya Lalu Yang Keempat Menyisihkan Waktu Untuk Istirahat Itu Kalian Harus Bisa Memanage Waktu Kalian Sendiri Kalau Enggak Akan Berantakan Tugas Tidak Selesai Membantu Orang Tua Juga Tidak Yang Ada Cuma Pegang HP Bermain Game Itu Tidak Akan Ada Gunanya Jadi Mulai Sekarang Waktunya Di Program Sendiri Hanya Kalian Yang Bisa Memprogram Waktu Kalian Kapan Saya Harus Belajar Kapan Saya Harus Membantu Orang Tua Kapan Saya Harus Istirahat Kapan Saya Harus Bermain Itu Yang Bisa Memprogram Adalah Kalian Sendiri Kemudian Kunci Yang Kelima Dan Keenam Adalah Percaya Dengan Kemampuan Sendiri Dan Kejujuran Ini Nanti Ada Kaitannya Ketika Kalian Mulai Mengerjakan Ujian Jadi Percaya Saja Dengan Kemampuan Meskipun Kalian Di rumah Bisa Membuka Buku Bisa Bertanya Atau Bisa Dibantu Oleh Orang Tua Tapi Pesan Bunurul Tolong Nanti Ketika Ujian Benar Benar Dikerjakan Sendiri Dengan Jujur Ya Percaya Dengan Kemampuan Kalian Nilai Berapapun Itu Adalah Nilai Kalian Untuk Mengukur Kemampuan Kalian Sampai Sejauh Mana Kalau Nilai Kalian Jelek Akan Diperbaiki Lagi Di Ujian Selanjutnya Jadi Seperti Itu Ketika Kalian Mengerjakan Dengan Bantuan Orang Tua Itu Berarti Hasilnya Tidak Murni Atau Kalian Membuka Buku Waktu Di Rumah Itu Juga Tidak Murni Tidak Ada Gunanya Tidak Bisa Mengukur Kemampuan Kalian Sudah Itu Aja Enam Itu Tolong Benar Benar Dipraktekkan Saya Berharap Seperti Itu Lalu Nah Sekian Dari Saya Bunurul Berpesan Selamat Belajar Kesuksesan Menati Kalian Tolong Ketika Besok Ujian Benar Benar Dimanfaatkan Dengan Baik Untuk Mengukur Kemampuan Belajar Yang Rajin HP Itu Disingkirkan Dulu Game Disingkirkan Dulu Beri Waktu Untuk Kalian Belajar Yang Rutin Kenapa Rutin Seperti Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Di Awal Tentang Kebiasaan Kebiasaan Belajar Yang Dilakukan Secara Rutin Pasti Akan Membuahkan Hasil Yang Baik Kebiasaan Rajin Belajar Akan Menanamkan Karakter Karian Yang Seperti Itu Kalian Akan Menjadi Pribadi Yang Rajin Yang Disiplin Yang Bertanggung jawab Kepada Orang Tua Karena Orang Tua Sudah Susah Menyekolahkan Kalian Mencarikan Kalian Biaya Untuk Kalian Dari Pagi Sampai Malam Kalian Membalasnya Ke Orang Tua Rajin Belajar Buktikan Ke Orang Tua Kalau Kalian Mampu Membahagiakan Mereka Mumpung Orang Tuanya Masih Ada Gimana Kalau Sudah Tidak Ada Bu Ya Ganti Bahagiakan Mereka Yang Sekarang Merawat Kalian Mungkin Budi Kalian Atau Mbah Kakek Nenek Atau Kakak Kalian Buktikan Kepada Mereka Oke Gitu Sampai Jumpa Di Semester Genap Semoga Pertemuan Kita Kali Ini Atau Semoga Yang Kita Pelajari Bersama Tadi Bisa Bermanfaat Tolong Benar-benar Diterapkan Untuk Perubahan Kalian Tinggal Kalian Pilih Jalan Yang Mana Kalian Berubah Atau Kalian Tetap Seperti Ini Saja Apa Adanya Dengan Hasil Yang Sangat Minimal Itu Adalah Pilihan Kalian Sendiri Kalau Mau Sukses Berarti Berubah Belajar Yang Rajin Kalau Mau Biasa Biasa Saja Ya Sudah Terserah Itu Jalan Kalian Sendiri Kurang Lebihnya Benurul Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax